Hai ini daerahnya namanya Pak daerah Tanjung Medan Tanjung Tanjung Jalan Tanjung Medan dulu di sini ada rel tapi udah dibongkar jadi waktu dijadikannya ibu kota provinsi Pekanbaru ini itu ada ya kayak perintah lah dari Jakarta mengangkat semua bekas-bekasnya coba Mas berita dari Jakarta tuh dari siap-siap dari militer karena yang kerjainya militer coba Mas dan pagar ini miringan miringnya gimana kesananya miringan ya enggak siku dengan jalan iya karena ini real nih Mas Oh ini dulu ya dulu perlintasan kalau kam satunya tadi dimana kam satu-satunya di lingkungan ini ini semua ini jadi jalan ini ada segitiga gitu jadi ini semua plasmanya disini jalur kereta api disini paling banyak ada berapa jalur ada empat jalur nah dulu disitu ada bangke ini karena ada dibangun rumah enggak ketemu lagi bangkainya udah diangkat-angkatin sama orang-orang masyarakat tangkai lokomotif apa gerbong ada tadi ada berapa lokomotif tuh di sini ada yang saya tahu itu 123 3 lokomotif tapi yang yang tipe C37 itu yang dipekan baru aja yang jadi mirip dengan lokomotif yang di monumen Hai nah itu yang ada di sini sampai ada yang bangun rumah itu lokonya itu enggak dirubah jadi siap bangun dapur ya loko-loko nya tuh kayak nyungsep ke dapurnya gitu coba kita lihat disini mungkin masih bisa nunggu sampai nunggu orang-orang enggak kelihatan apa loko nya itu enggak kelihatan dari ini udah diangkat kalau ini kalau saya saya rasa ini masih Oh ya ini udah diangkat tapi kalau yang di dalam situ digali sekitar 50 cm itu masih ketemu relit ya sekitar 50 cm kalau secara status lahan gimana Pak ini milik pribadi udah nah milik pribadi ya bukan PT KAI lagi ya Oh belum apa enggak 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 sampai diambil alih karena enggak sampai diambil alih sama KAI waktu itu ini jadi enggak asetnya KAI cuma KAI sekarang karena adanya program Sumatera Railways mungkin Kak itu mendata mendata mana-mana karena yang di daerah kuansing itu jalur-jalur lama itu mau dihidupin lagi yang dari Muaro itu yang ya dari foto baru Hai Oh sudah itu logas Hai itu jalur-jalur lama itu sedang didata sekarang Apakah masih bisa dipakai atau tidak itu KAI belum memutuskan itu salah satunya yang masih lebih lihat ada patok itu yang saya lihat di rekamannya video masih lebih itu adalah patok yang udah belakangan itu dipadok emang hasil pendataan ada pendataan itu yang dulu bekas jembatan itu ya 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 Hai mau itu selamat menikmati sudah terkenal ibu maaf saya boleh izin nah ini masih wanini yang ngerawat jadi mentuanya yang punya rumah ini jadi beliau inilah kita cukup berterima kasih sama beliau ini mau ngerawat ini ini sebenarnya kalau gak di tangan beliau ini kan yang batas tanahnya disini ini udah di porotin sama orang-orang nih dari potongin, dari jarah tinggal lah ini sedikit ini nah ini C37 mas ini dari SCS atau dari Delhi ini dari Delhi Spurway Masker DSM kalau yang DSM itu diangkut kapal juga ya diangkut kapal karena kan Junjomaru itu kan keliling salah satunya yang dihantam di dekat Lubuk Pakam itu kan salah satu kapal Jepang juga kapal Junjomaru itu Junjomaru di di muko-muko dihantam sama Pengkulu itu ya nah di Pengkulu jadi yang di dalam Junjomaru itu diangkat oleh Jepang yang selamat itu diangkat oleh Jepang dinain truk dikirim ke Padang dari Padang stasiun Pulau Air itu di daerah Muaro situ dinain kereta api sampai Payakumbu Pulau Air ya nah dari stasiun kereta api Payakumbu itu Kotonan Ampe itu dimasukin ke belakang stasiun itu ada sekolah yang udah ditinggalin disitulah mereka diangkut lagi ke Bang Kinang lewat darat dong lewat darat hutan jalan raya ya oleh muko-trak logistiknya Jepang yang laki-laki dimasukin ke pabrik karet yang sekarang jadi PT Bang Kinang yang perempuannya itu di seberangnya yang sekarang jadi asrama militer saldo itu ada sekolah SD disitu nah masih ada sekarang jejak-jejaknya di Bang Kinang itu? ya nah kalau Jepang itu butuh tenaga laki-laki diambil dari apa gudang karet itu dia drop ke camp 1 ini dia drop ke camp 2 ke camp 3 sampai ke camp 10 camp itu semua ada 14 tapi 14 itu kembalinya ke PT jadi 10 12 itu sudah sampai siloke eh 13 sudah sampai siloke 14 nya itu kembali lagi ke arah koto baru namanya masuk ke dalam itu itu tambang tambang batu bara mereka berhasil menambang gak Pak? mereka berhasil menambang batu baranya ada dan sempat diangkut waktu pengangkutan itu yang mereka tidak berhasil jadi belum ada batu bara yang berhasil diangkut saya pelaburan? berapa lama itu pembangunannya itu? 44 sampai eh sorry 43 sampai 45 15 Agustus bungah okomotif sisa dari Delis Purwik Mas K.P. yang teronggok disini dan menjadi lingkungan perkampungan ya ini statusnya masih di atas rel dong Pak ya? iya ini masih statusnya di atas rel jadi kalau diganti sekitar 50 cm ke bawah ini masih ketemu relnya yang di atas kereta ini aja ya kalau yang potongan yang udah bebas itu enggak arelnya itu bikinan perusahaan Baja Krup dari Jerman itu ngambil dari Jawa kan? iya itu nyopotin tahun 1889 jadi dari yang saya tahu itu dia ngambil dari bekas jalurnya SDS betul SCS iya terus yang dari Pare itu betul dari Kediri iya dari Kediri itu diambilin dipindahin ke sini iya dan itu pakai tenaga Romusa iya untuk pengarahan Romusa sendiri ada Pran Soekarno kan Pak itu yang meminta mereka untuk membantu Jepang itu betul karena Soekarno dulu beranggapan itu kan saudara tua rodanya tinggal satu ini harusnya ada tiga disini karena ini lokomotif C disini masih ada jadi total rodanya enam harusnya ini sama mungkin satu roda kali untuk depan yang untuk steeringnya iya oh ini tinggal ini doang dipotong ini aku terhadap ini ada perubahan aku tidak bisa aku asam murek juga cuman latihan itu agak 5 menit seperti kalau lalu jalan lah ini ini yang lalu 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 Ibu ini dari kecil Bu ya? Dari lahir udah ada ini ya? Ini rumah mertuanya Pak Iwan ini Rumah orang tuanya Ibu ini Di barangnya jadi sarang tikus Barangnya itu selamanya gak pernah diangkat cerita Biawak pun ada juga Biawak? Ada biawak? Ada Dimana? Di bawah kolong ini Oh katanya ada biawak bersarang di kolong ini Bipan 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 ya? Kaki seribu Itu kan memang ini Pak Apa nama itu? Kalau jengking Bipan Bipan Ini dicat ya Pak ya? Dari pada karatan Mas Jadi batas rumah mereka ini ya sebatas yang terpotong juga Mas Yang ini Ini tempat Mas Inisnya udah dipotong ya? Ya udah terpotong ya? Pas ibu kecil ini dalam kondisi udah kayak gini atau? Masih Masih utuh Masih utuh Masih utuh terus habis itu diambilin sama? Masih utuh 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 Jaman yang Welwel diambil itu ya? Seperti kayak militer lah gitu Setujuannya apa itu Pak? Enggak ngerti saya Mungkin untuk mengubur secara itu kali Ya Pada saat itu mungkin Karena kan kita masih belum normal bener kan? Isu-isu negatif itu masih ada Tapi Ini aja Kita belum berani loh Istilahnya Menginformasikan ke Jepang sendiri Belum berani Karena apa? Jepang itu kan orangnya yang empatinya sangat kuat Jadi kalo cerita-cerita yang sedih Yang menyebabkan mereka itu Tersentuh gitu Tersentuh dan atas perbuatan mereka Itu mereka kurang suka Mereka itu kan sebenernya Keterpaksaan aja untuk mengokupasinya Indonesia ini kan Atas perintah Militer Militer Karena Toh yang masuk di sini bukan orang Jepangnya Orang Korea semua Yang jaga-jaga camp itu tuh orang Korea semua Berdasarkan buku sejarahnya itu Jadi bukan orang Jepang? Bukan Jepang Yang ketuanya orang Jepang Komandannya 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 Gubernur Jepang pertama yang ada di Pekan Baru ini Orang Jepang Apa? Emang asli Jepang Tapi Rancuritnya Yang di bawah-bawahnya lah Kalau Apa Bukan perwira lah Ya Prajurit Prajuritnya itu ya Rata-rata Korea Korea juga mungkin karena terpaksa Dan berdasarkan cerita-cerita pelaku peristiwa Korea ini lebih kejam dari Jepang Karena dia under pressure kan Kalau enggak dia dikejamin Nah kalau enggak dia dikejamin sama Jepang Besi Pertama mahal Yang kedua ya Kebetulan Disini karena hutan lebat Hutan Apa nama istilahnya Hutan tropis Jadi dia ambilnya dari pohon-pohon kayu Kayu bagus ya Nah Nama kayunya itu namanya Kayu Tengkirang Bukan Ulin ya Sebangsa Ulin Nama kayunya Tengkirang dan itu banyak di arah ke bandara sana Terus yang di bawah jembatan itu yang tonggak-tonggak masih ada Yang buat anak-anak mandi Itu bener ya Pak ya Iya Itu bener bekas ya Betul Karena ada yang meragukan di komen di Youtube saya itu Ada yang meragukan bahwa itu Oh itu bukan Tapi itu bener kan Itu kayu Tengkirang itu Itu bekas peninggalan Rio Tetrelui kan Tengkirang itu tuh karena banyak kayu Tengkirang Ke bandara lewat situ Itu karena banyak kayu Tengkirang Nah Sekarang masih Nggak ada lagi Mas Udah banyak diambilin ya Gdm Tengkirang Gdm Tengkirang selamat menikmati 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 selamat menikmati